Seram, kisah mistis teror penunggu kudang apartemen tua di Jakarta Kisah mistis atau kisah misteri bisa terjadi dari situasi dan tempat manapun yang tak terduga Ada juga kisah horror yang datang dari tempat yang terbilang dari tempat yang terlarang Bahkan mitos itu sudah tidak asing lagi didengar di telinga masyarakat Mitos-mitos yang menyangkut kisah-kisah misteri tersebut bisa jadi sebagai upaya untuk menghindari hal yang memang dilarang Banyak cerita mistis yang menjelaskan area terlarang untuk dihuni oleh manusia Baik kontrakan, gedung-gedung tua yang memang terbukti ada penunggu Tempat tersebut yang berbahaya karena terlalu jahil kepada manusia sampai berani menyakitinya Berbicara mengenai tempat terlarang, ada juga lantai-lantai terkutuk yang memiliki rahasia terlarang Seperti contohnya lantai nomor 4 atau nomor 13 Dan nomor lantai lainnya yang memiliki cerita horror dari tempatnya berasal Meskipun sudah dihapuskan, tapi tetap saja ada rahasia yang menjadikan lantai itu menjadi mistis dan terlarang Kisah horor ini berasal dari lantai di sebuah apartemen di Kuningan Laki-laki berusaha 33 tahun, panggil saja namanya Riko Ia ikut tinggal di apartemen kakaknya di gedung tua dengan apartemen yang banyak di Kuningan Pada hari ketiga pada saat Riko masih tinggal di sana Jam 1 pagi bersama keponakannya yang berusia 20 tahun Riko sedang menonton bola Pada saat menonton, biar suasana semakin asik Riko pun menyuruh keponakannya ini untuk turun ke minimarket beli jemilan Tapi keponakannya tidak mau, katanya takut Meskipun Riko sudah mengajaknya agar pergi berdua Ia tetap tidak mau turun Akhirnya Riko pun mengalah dan turun sendirian ke minimarket Apartemen yang ditempatnya Riko adalah di lantai 17 Ia pun turun menggunakan lift Pada saat masuk, sudah ada dua orang lelaki dan perempuan berada di dalam lift Laki-laki itu berjenggot panjang Memakai baju gamis Sedangkan perempuan berbaju kantoran Kalau dilihat, mereka sama seperti Riko tidak turun ke lobi Lift tiba-tiba berhenti di lantai 12 Lift sudah terbuka, tapi tidak ada siapapun Bahkan lift itu masih terbuka sampai beberapa detik Menunggu Tiba-tiba ada bunyi dari lift Menandakan bahwa lift itu overload Harusnya maksimal 6 orang Padahal hanya 3 orang yang ada di dalam lift itu Aneh sekali Lift itu dibuat tidak tertutup Dan akhirnya tidak bisa turun Bapak berjenggot itu tiba-tiba mengalah keluar dari lift Yang berada di lantai 12 itu Akhirnya lift bisa turun karena sudah tidak overload Keadaan di lobi memang sudah sangat sepi Hanya ada saat pump Riko pun sudah kembali dari minimarket Dengan iseng, ia bertanya kepada saat pump tersebut Mengenai kondisi lift Pak, lift emang kalau malam-malam suka error ya? Karena kondisi Riko yang baru tinggal 3 hari Dan pada malam ketiga Ia masih bangun untuk nonton bola Akhirnya dia mengalami keanehan ini